Lembah patah hati jilid 8. Tian Hian Toti yang ketawa bergelak-gelak. Bocah si Ho, kalau kita bertempur nanti, kau tidak usah sungkan-sungkan. Pinto akan pertaruhkan jiwa yang sudah tua ini. Kalau masih belum mendapatkan keputusan, siapapun tidak boleh berhenti sehabis berkata lantas menghunus pedangnya. Pedang tua itu, seluruhnya memperlihatkan warna ungu kehitam-hitaman serta memancarkan sinar yang berwarna serupa pula. Terang pedang itu pedang pusaka, sebaliknya pedang di tangan Hokia hanya merupakan pedang biasa saja, dengan perbandingan itu saja pedang Hokia bukannya tandingan pedang lawannya. Tian Hian Toti yang sebagai ketua dari salah satu partai besar, ternyata tidak malu menggunakan akal muslihat yang begitu rendah. Untuk merebut kemenangan jika hal itu tersiar di dalam Kang Ong, pasti akan menjadi buah tertawaan orang banyak. Tetapi pada saat itu ia sudah bernapsu benar hendak mengambil jiwanya Hokiai, maka ia sudah tidak memikirkan lagi dirinya nanti akan dicaci maki dan mendapatkan nama busuk. Setelah mempersilahkan Hokiai bersiap, ia lantas mulai menyerang dengan pedangnya. Sejak Hokiai belajar ilmu silat di lembah Toa Tempgei, belum pernah ia menggunakan senjata tajam, maka ilmu pedangnya tidak dapat dibandingkan dengan ilmu pedang Tiao Hian Toti yang sudah terkenal sebagai ahli pedang. Ketika melihat pedang Tian Hian Toti yang sudah menikam dirinya, dengan tidak banyak pikir pula ia cepat-cepat menangkis dengan pedangnya. Tian Hian Toti yang ketawa dingin, ia memutar pedangnya sehingga membuat lingkaran besar. Hokiai terperanjat, dengan sendirinya lantas mengeluarkan serangan tangannya sambil mundur beberapa tindak. Tian Hian Toti yang semula sabetannya hendak memapas pedang di tangan lawannya yang kemudian akan mengambil jiwa lawannya itu. Sungguh tidak disangkanya Hokiai ada demikian cerdik dan tangkas, begitu melihat gelagat kurang menguntungkan lantas mundur sambil mengeluarkan serangan tangannya, sehingga dapat mencegah maksud si imam yang jahat itu. Tian Hian Toti yang sudah kalap benar. Setelah serangannya yang pertama dibikin gagal, kembali mengeluarkan serangannya beruntun tiga kali, ilmu pedang Hoa Sanpei memang sudah sangat terkenal di dunia persilatan. Dan jangan kata Hokiai yang tidak pernah menggunakan pedang sebelumnya, sekalipun bagi orang yang sering menggunakan pedang juga masih sukar menandingi Tian Hian Toti yang yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun lamanya. Betul saja, serangan pedang itu sudah membuat Hokiai kelabahkan. Ia merasa seperti dirinya sudah terkurung oleh pedang imam itu. Dalam kagetnya, mendadak ia dapatkan satu pikiran yang aneh. Sekarang ia tidak lagi menangkis atau menyambuti, juga tidak balas menyerang, hanya dengan menggeser-geserkan kakinya ia melepaskan diri dari ancaman pedang lawannya dan perlahan-lahan sudah berada di belakang imam itu. Tian Hian Toti yang yang sedang merasa bangga, mendadak telah kehilangan lawan, kemudian di belakangnya tiba-tiba suara Hokiai berkata, Toti yang, lihat pedang dan ternyata ujung pedang sudah menempel, di punggungnya. Tian Hian Toti yang terkejut, secepat kilat ia membalikan tangannya dan menyambuti. Setelah suara terang, terdengar nyaring, tangan Hokiai mendadak dirasakan ringan, ternyata pedangnya sudah terpapas kutung. Dalam kagetnya, Tian Hian Toti yang sudah membalikan badannya dan membabat dengan pedangnya. Hokiai terperanjat kembali ia menggunakan ilmu huikat Hian Kangnya dengan cepat kembali sudah berada di belakang dirinya Tian Hian Toti yang, kali ini ia sudah mempunyai pengalaman, ia tidak menggunakan pedangnya lagi, melainkan dengan tangan kirinya ia menyerang punggung si imam. Tian Hian Toti yang seumur hidupnya belum pernah menyaksikan ilmu silat yang demikian aneh, dengan cepat memutar kembali tubuhnya, tetapi kembali Hokiai juga sudah menghilang. Ia tahu, bahwa Hokiai pasti sudah berada di belakang dirinya. Selagi hendak menyerang dengan pedangnya tiba-tiba Hokiai sudah mengancam jalan darah lengtai hiat pada panggungnya. Bukan main terkejutnya imam itu, ia tidak keburu memutar tubuhnya lagi terpaksa harus lompat melesat tinggi dan setelah berjungkir balik di tengah udara lalu melayang turun sejauh satu tumbak lebih. Meskipun gerakannya itu sudah cukup gesit, tetapi ketika orangnya melesat ke atas, paha kirinya sudah kena serangannya Hokiai sehingga ketika melayang turun di tanah ia sempoyongan dan hampir saja jatuh duduk di tanah. Hokiai ketawa dingin, ia lantas lemparkan pedangnya yang tinggal sepotong, kemudian memburu sambil layun tangannya. Jangan lari! Sambut lagi seranganku katanya Tianhian Toti yang sudah tidak mempunyai tempat untuk menyingkirkan diri lagi. Jika ia menyambuti dengan tangannya, pasti akan terluka di bawah serangan Hokiai yang hebat. Oleh karenanya, maka ia lantas hendak berlaku nekat, pedangnya disambitkan dan meluncur ke arah Hokiai tiba-tiba terdengar bentakan keras, Jang Nga'a sesosok bayangan kuning dengan cepat telah maju, tangan kirinya diputar untuk menyambuti pedang Tianhian Toti yang sedangkan tangan kanannya digunakan untuk menghalau serangan Hokiai. Meskipun tindakannya itu telah berhasil, tetapi karena kekuatan tangan dan pedang tadi ada sangat hebat, maka tidak urung dirinya sendiri juga terdorong sampai tiga tindak jauhnya. Hokiai melihat bahwa orang yang memisahkan tadi ternyata adalah ketua dari Gobi Ye Pei, Hui Kak Siansu. Dalam hati ia merasa tidak senang, maka ia lantas berkata sambil tertawa dingin, Apakah kalian hendak mengandalkan jumlah orang banyak hendak menghadapi aku siorang siho secara bergiliran setelah membalikan pedangnya Tianhian Toti yang, Hui Kak Siansu lalu menjawab pertanyaan Hokiai sambil rangkapkan kedua tangannya Om Itohut. Lolat karena memandang Buddha yang balas asih, hanya mengharapkan supaya permusuhan kalian kedua pihak dibikin hais sampai di sini saja, Tidak usah banyak bicara di hadapanku, sekalipun kalian maju semua, aku si orang sebeho juga tidak takut. Ho siho hiap demikian mengagulkan diri sendiri, apakah sudah menganggap bahwa kepandayanmu ini sudah tidak ada orang lagi yang mampu menandingi apa kau juga ingin mencoba meskipun lolap seorang bodoh dan tidak berguna, tetapi ingin mencoba kekuatan siho hiap, baiklah. Sambutlah seranganku ini dengan cepat Hokiai lalu mengerahkan serangannya yang segera disambut oleh Hui Kak Siansu. Ketika kedua kekuatan saling beradu, lantas terdengar suara nyaring. Hui Kak Siansu terdorong mundur dua tindak, maka dalam hati juga merasa heran. Sungguh hebat demikian pikirnya. Hokiai juga terpental mundur sampai tiga tindak, darah segar hampir saja keluar dari mulutnya, tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahannya, maka darah itu ditelan kembali dan kemudian berkata sambil tertawa, Siansu, kau rasa bagaimana Sian Chai? Sian Chai. Hampir saja lolat tidak sanggup, Toa Suhu, sekarang sambut lagi seranganku adu kekuatan untuk kedua kalinya telah terjadi, meskipun Hokiai mempunyai kekuatan sangat tinggi, tetapi ia yang sudah dengan beruntun menghadapi tiga musuh kuat kekuatan tenaganya sudah tentu berkurang. Apalagi harus menghadapi hui kak Siansu yang kekuatannya masih di atas kekuatan Tianhian Totinak dan Tio Tia Oek, maka ketika mengadu kekuatannya yang kedua kali, hui kak Siansu terdampar mundur satu sampai lima tindak, dadanya dirasakan sakit, tetapi Hokiai sendiri sudah terdampar sampai tujuh tindak, dan sekali ini darah segar sudah keluar dari mulutnya, maka ia lantas cepat-cepat duduk bersemedi untuk mengatur pernafasannya. Tio Tian Ek yang menyaksikan itu, hatinya merasa girang, dengan tidak banyak ruwa lagi ia lantas lari menghampiri. Ia sudah napsu besar untuk mendapatkan kalajengking emas itu, maka dengan tidak memperdulikan Hokiai yang sedang terluka itu, ia lantas merobek bajunya. Baju Hokiai robek menjadi dua potong. Selagi tangan Tio Tian Ek hendak mengambil kalajengking emas, siapa tahu telah menemukan sesuatu benda yang tidak terduga-duga. Ketika ia menyaksikan benda tersebut, wajahnya berubah seketika, kedua tangannya gemetaran, perasaannya menegang, kedua kakinya lemas kemudian berlutut di hadapan Hokiai dengan lakunya yang sangat hormat. Seraya berkata, Chiang Bun Jin Tiam Hong Pei keturunan ke-30, Tio Tian Ek di sini menerima dosa, Tian Hian To Tiang yang menyaksikan keadaan demikian merasa bingung sendiri ia buru-buru menghampiri dan ketika ia dapat lihat benda itu, wajahnya juga berubah seketika, kemudian berlutut sembari berkata dengan sikap hormat. Chiang Bun Jin Hoa San Pei keturunan ke-7 Tiam Hian menerima dosa, Hui Kak Sian Su mengerutkan alisnya setelah mengebutkan bajunya, ia lantas maju menghampiri. Ketika menampak benda tersebut, buru-buru mundur tiga tindak, sambil rangkapkan kedua tangannya. Dengan sikap yang menghormat sekali ia berlutut sambil berkata, Chiang Bun Jin Ning Goh Di Ye Pei keturunan ke-40, Hui Kak di sini menerima dosa kejadian ini telah mengejutkan semua orang yang menjadi murid-muridnya ketiga partai besar itu mereka saling memandang, tidak mengerti apa sebabnya ketua mereka itu mendadak berlaku demikian terhadap lawannya. Tapi, karena mereka semua merupakan anak murid ketiga partai besar itu, menampak ketua mereka berlaku demikian, terpaksa pada melemparkan senjata masing-masing dan lantas berlutut di belakang ketuanya. Setelah hening sekian lamanya, Hau Kye perlahan-lahan membuka mata. Ketika ia menampak semua orang-orang dari ketiga partai itu berlutut di hadapannya, hatinya menjadi heran, maka lantas lompat bangun. Mendadak ia rasakan dadanya dingin, ia baru tahu kalau bajunya telah terobek, hingga kelihatan dadanya. Ia jadi semakin heran, apakah mereka semua sudah gila? Tentu tidak. Hal ini mesti ada sebabnya. Ia coba memeriksa keadaan dirinya sendiri, kecuali rantai dan tanda emas yang dikalungkan di lehernya oleh ayahnya, tidak kedapatan apa-apa lagi. Apakah benda ini yang menyebabkan orang-orang ketiga partai berlutut di hadapannya? Ia bingung sendiri lalu merabah-rabah kalungnya itu. Itu hanya sembilan buah rantai yang terbuat dari emas biasa, di bawah masing-masing rantai ada tergantung sebuah lempengan emas kecil yang ada lukisannya sembilan orang dengan bermacam-macam dandanannya. Ada yang berpakaian padri, imam dan biasa. Benda itu tidak ada apa-apa yang aneh. Apakah benda ini mempunyai pengaruh gaib? Ia menebak tiga dalam hati sendiri. Ia memang ada seorang cerdas, setelah berpikir lagi, lantas dapat menduga bahwa sembilan buah rantai ini pasti ada mempunyai riwayatnya yang penting. Ia coba berlaku tenang, dengan suara dingin ia berkata kepada mereka, apakah kalian sudah tahu dosa sendiri? Rihui Kak Sian Su buru-buru menjawab sambil tundukan kepala, kami sesungguhnya tidak tahu kalau Ho Siao Hiap adalah Kiyu Hoa Seng Jeng Leng Chu, pemegang kuasa tanda pusaka sembilan partai, atas kedosaan kami, kami semua rela menerima hukuman Ho Kye terperanjat. Benda di lehernya itu kiranya adalah Kiyu Hoa Seng Leng yang dibuat oleh sembilan partai besar di Rimba Persilatan. Mengenai benda ini dahulu pernah diberitahukan kepada Toan Teng Lo Jin, tidak taunya kalau itu berada di badannya sendiri. Kalau waktu itu ia tahu benda tersebut di badannya, miscaya Toan Teng Lo Jin tidak perlu turun gunung lagi, sehingga dibikin celaka oleh orang Cian Tuk Jin Mo yang sampai sekarang belum ketahuan nasibnya. Dengan pikiran Kusut Ho Kye memegang rantai kalungnya itu setelah termenung sekian lamanya, mendadak ia ingat pesan ayahnya tentang benda yang menyangkut nasibnya sembilan partai besar di Rimba Persilatan. Itu adalah Kiyu Hoa Seng Leng. Kalau tidak karena benda ini, ayahnya tidak akan dinasa di lembah Kui Kok, Toan Teng Lo Jin juga tidak akan menderita kecelakaan. Kalau mengingat itu, ia benci kepada sembilan partai besar itu mengapa menciptakan benda yang membawa malapetaka demikian? Ia bolak-balik memeriksa benda emas itu, sembilan orang yang terukir di atas lempengan emas adalah Chiang Bun Chong Su dari sembilan partai yang menciptakan Kiyu Goan Seng Leng ini. Mereka telah mengukirnya pada masing-masing lempengan emas ini sebagai tanda perhubungan erat antara kesembilan partai supaya anak muridnya dari masing-masing partai di kemudian hari menjunjung tinggi dan menghormati orang yang membawa tanda ini. Tetapi benda itu sekarang di mata Ho Kye merupakan tanda yang telah menyebabkan kematian ayahnya, sehingga ia menjadi seorang piatu yang terluntah-luntah. Perasaan itu telah membuat ia benci kepada Kiyu Ho An Leng. Mendadak ia menarik benda itu dari leharnya. Para ketua dari Ngo Gie, Ho Asan dan Chiang Kong semua pada berseru kaget, Hui Kak Sian Sulantes menanya dengan gelisah, Ho Sia Oh Hiap, kau menghendaki apa Ho Kye tidak menjawab, ia hanya memegang Kiyu Ho An Leng-nya rat-rat. Akhirnya ia berkata, Baik, aku hendak, semula ia pikir hendak menghancurkan benda yang membawa malapetaka ini, tetapi kemudian dapat berpikir lain, benda ini adalah peninggalan ayahnya yang diberikan. Kepadanya dengan taruhan jiwa. Kalau sekarang dirusak, bukankah itu berarti akan mengecewakan roh ayahnya? Pada saat itu ia mendadak ingat Goyapa yang sedang terluka parah, maka ia berkata dengan perlahan, di antara kalian siapa yang membawa obat luka di dalam Hui Kak Sian Su menjawab dengan segera, lolap ada membawa Sam yang pepuan obat dan Ngo Diyepai, khusus untuk luka dalam, apa Ho Sia Oh Hiap ingin menggunakannya lekas kau keluarkan dan coba obati sahabatku yang luka itu, baiklah, Hui Kak Sian Su lalu memeriksa luka Goyapa, tetapi ia kemudian mengerutkan alisnya yang panjang dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, Ho Sia Oh Hiap ilmu yang dilatih oleh sahabatmu ini telah dibikin buyar, ditambah lagi karena banyak bicara, barangkali, bagaimana? Apa masih bisa disembuhkan dengan obatmu? Tanya Ho Kia Cemas. Untuk menyembuhkan saja sih bisa tetapi harus dibantu oleh orang yang mempunyai ilmu wekang yang mahir sekali supaya lekas berhasil jawab si padri. Kalau begitu, tolong Toa Suhu saja yang melaksanakan itu, kekuatan lolap seorang ada batasnya, mungkin tidak sanggup melaksanakannya. Ho Kia lantas berkata kepada Ho Asan dan Tiam Hong dengan suara nyaring, Chi Yang Bun Jin Ho Asan dan Tiam Hong dengar perintah Tian Hian Toh Tiang dan Tio Tian Ek lalu majukan diri berbareng dan menjawab, murid Ho Asan dan Tiam Hong di sini menantikan perintah lengcu, kalian berdua membantu Hui Kak Sian Su dengan secara bergiliran mengobati luka sahabatku itu. Kedua orang itu saling pandang, tidak ada yang berani membantah, lalu menghampiri Hui Kak Sian Su. Ho Kiai mengawasi sambil berdiri. Kini telah didapatkan kenyataan bahwa Chi Yang Bun Jin dan ketiga partai besar itu sudah menurut segala perintahnya, maka dalam hatinya diam-diam merasa senang juga. Pada taat itu ia telah melihat anak muridnya ketiga partai itu masih terus berlutut, maka lantas diperintahkan supaya bangun semua. Sekarang ia merasa seperti dirinya sudah menjadi seorang yang berkuasa atas semua orang dari ketiga partai itu. Dua tahun berselang, ia masih merupakan satu anak piatu yang dikejar-kejar oleh malaikatel maut, tetapi hari ini, dua tahun kemudian, sungguh tidak disangka ia telah menjadi bengcu dari sembilan partai besar, yang setiap waktu dapat memberikan perintahnya kepada orang-orangnya sembilan partai itu. Pada saat itu, Hui Kak Sian Su sudah mulai mengobati luka Gou Yapa sehingga keadaan di situ menjadi sunyi sekali. Seng waktu perlahan-perlahan sudah berlalu. Wajahnya Gou Yapa perlahan-lahan kelihatan memerah. Ketika ia membuka matanya, Hou Kyiye angkat bicara sambil tertawa, Gou To'ako apa kau merasa baikan Gou Yapa tidak menjawab, sebaliknya malahan bertanya, ini, apakah artinya tidak apa-apa, aku hanya minta beberapa Sian Su ini untuk menolong mengobati luka mu Gou Yapa mengawasi ketiga Chiang Bun Jin itu, lantas bertanya dengan terheran titik dua eh. Dari mana kau dapatkan kawanan imam dan kepala gundul ini Tian Hian To Tiang, Tio Tian Ek dan Hui Kak Sian Su ajahnya merah seketika tetapi tidak berani buka suara. Gou To'ako, Hou Kyiye berkata dengan sungguh-sungguh jangan membuat sakit hati orang. Sian Su dan To Tiang ini sudah menghamburkan tenaga dalam yang tidak sedikit untuk menyembuhkan lukamu, Gou Yapa lantas lompat bangun. Apa betul katanya dengan keheran-heranan cepat ia memberi hormat kepada Hui Kak, Tian Hian dan Tio Tian Ek bertiga untuk mengucapkan terima kasihnya sambil menyoja. Hui Kak Sian Su sambil rangkapkan kedua tangannya berkata, Omi To'ud, Gou Si Chu adalah seorang yang beratak polos. Semua perkataannya hanya di mulut saja, tetapi tidak disengaja, maka tidak perlu dikesalkan. Setelah berpikir sujenak Hou Kyiye lalu berkata, Sekarang kaki tangan Hian Kui Kau telah tersebar luas, mereka sangat bernapsu hendak menguasai dunia, mengapa kalian orang dari sembilan partai besar seolah-olah seperti menutup metu dan tutup telinga sehingga tidak ada seorang pun yang berani bertindak terhadap mereka Hui Kak Sian Su sambil bungkukan badan, menjawab, Lolap sekalian, meskipun sudah mempunyai pikiran begitu, tetapi apa mau Cian Tok Jin Mo itu mempunyai ilmu silat yang tinggi sekali, pengaruh Hian Kui Kau juga sangat besar, menumpas kejahatan harus sungguh-sungguh hati, bagaimana boleh merasa takut? Sekarang aku sebagai Kiu Hoan Leng Leng Chu memerintahkan kalian, orang-orang dari ketiga partai, supaya segera memberitahu kepada para ketua dari enam partai besar lainnya, dalam waktu satu bulan semua sudah harus berkumpul di lembah Kui Kok untuk mendengar perintahku lebih lanjut. Tian Hian Tokiang dan lain-lain ketika mendengar itu, pada berubah wajahnya. Perintah Leng Chu sudah seharusnya kami tak hati, Hwi Kak Sian Su berkata. Tetapi orang-orang dari enam partai lainnya itu ada tersebar di seluruh dunia, satu bulan saja barangkali tidak cukup untuk menyampaikan perintah ini, biar bagaimana, nanti pada tanggal 9 bulan 9 semua harus sudah berkumpul di lembah Kui Kok. Siapa yang melanggar akan dapat hukuman berat, Lola akan perhatikan perintah ini, sekarang Lola akan segera memberitahukan kepada Butong dan Kun Lun yang terdekat dan sini, jawab Hwi Kak sambil langgukan kepala. Pintu akan menyampaikan perintah ini kepada Cheng Xia dan Xiao Ling, Tio Tian Ek juga berjanji, aku si tua bangka ingin mengabarkan kepada Hong Tong dan Kiong Se baiklah. Harap Cui Ye segera berangkat, Hoki Ye berkata sambil ketawa. Pada tanggal 9 bulan 9 nanti kita bertemu lagi di bawah Bukit Pakut Nia setelah memberi hormat, ketua dari ketiga partai itu dengan mengajak anak murid masing-masing lantas berlalu untuk melakukan kewajiban mereka sendiri-sendiri, Gou Yapa yang menyaksikan para imam dan padri itu begitu hormat sikapnya terhadap Hoki Ye dalam hati merasa heran dan tidak habis mengerti. Mengapa sahabatnya ini mempunyai pengaruh yang begitu besar? Hoki Ye lantas menanyakan bagaimana keadaan Gou Yapa saat itu, siapa segera menjawab sambil langgukan kepala, kawanan kepala gundul itu benar-benar mempunyai ilmu gaib. Sekarang keadaanku sudah sama seperti sebelum terluka, setelah mengetahui bahwa luka sahabat itu sudah sembuh benar, Hoki Ye lantas ajak ia melanjutkan perjalanannya. Beberapa bulan telah berlalu. Hoki Ye gau Gou Yapa telah tiba di kaki bukit Pakutnia. Hoki Ye menghitung waktunya yang dijanjikan dengan sembilan partai besar itu, maka ia lantas mengajak Gou Yapa dengan jalan memutar mereka pergi ke lembah patah hati. Lembah yang merupakan tempat yang digunakan oleh Hoki Ye untuk belajar ilmu silat, keadaannya sama seperti dahulu, sedikit pun tidak ada yang berubah. Hanya untuk kedua kalinya Hoki Ye datang di situ semua terjadi semua yang lampau. Dengan tindakan perlahan ia ajak Gou Yapa ke Goa Pek Giyok Yong yang pernah didiami dua tahun lamanya. Baru saja mereka tiba di mulut Gou Yapa, mendadak hati Hoki Ye terguncang ia hentikan tindakan kakinya dengan segera ia telah mendapat kenyataan bahwa keadaan dalam Gou Yapa itu sudah berbeda sama sekali. Dalam goa yang luas, yang tadinya kosong melompong, sekarang sudah penuh dengan segala perabotan rumah tangga, keadaan lantainya pun amat bersih. Hoki Ye memandang dengan melongo sebentar mendadak timbul rasa gusarnya sambil kertak gigi. Ia berkata, Siapa orangnya yang mempunyai nyali begitu berani menempati Pek Giyok Yong ini? Nanti ku berikan hajaran tanpa ampun. Satu dengan tindakan lebar ia terus berjalan masuk. Ketika ia sudah berada di dalam, dilihatnya pada satu sudut terdapat sebuah meja sembahyang. Hoki Ye lalu lompat menghampiri ketika ia dongakan kepala ia merasa heran, dengan tidak merasa ia telah mundur tiga tindak. Gou Yapa cepat-cepat menghampirinya. Laut E, apa yang telah terjadi tanyanya heran? Hoki Ye menjawab sambil menunjuk pada meja sembahyang, entah ini perbuatan siapa. Gou Yapa mengawasi ke atas meja sembahyang, kepapan yang bertulisan dengan tinta mas, toan teng lojin, penghuni Pek Giyok Yong di dilembah patah hati. A-a-a. Apakah dia siorang tua sudah binasa? Gou Yapa berseru kaget. Nga coho kiai membentak. Bagaimana dia bisa binasa? Ini pasti adalah perbuatan orang dengan sengaja, aku harus bisa menangkap orang yang menulis ini supaya bisa kuhajar. Mampus baru aku puas, dalam sengitnya Hoki Ye sudah hendak menghajar meja sembahyang abu tersebut. Tapi Gou Yapa cepat-cepat mencegah sembahri berkata, sabar dulu, Hoki Ye lantas hurungkan maksudnya dan bertanya dengan mata mendelik, kenapa kita masih belum tahu benar tentang mati hidupnya, toan teng lojin, maka meja sembahyang ini baiknya kita biarkan dulu. Kalau kau hajar berantakan kemudian ternyata hal itu memang benar, bukankah kita harus membuat meja sembahyang lagi tapi Hoki Ye tidak ambil pusing pikiran Gou Yapa sebab ia sudah menghajar meja sembahyang itu sehingga hancur berantakan. Sayang. Sayang Gou Yapa berkata sambil gelengkan kepala. Kalau aku yang binasa, barangkali tidak ada orang yang mau membuatkan meja sembahyang yang seperti ini, Hoki Ye yang masih belum merada amarahnya, lalu memeriksa keadaan di sekitarnya. Ketika mendapat kenyataan bahwa di situ sudah tidak ada orang lagi, ia lalu masuk ke bagian dalam. Gou Yapa bagian dalam itu memang tidak begitu luas, dulu digunakan oleh toan teng lojin untuk melatih ilmunya. Waktu Hoki Ye seorang diri tinggal di situ dua tahun lamanya, ia tahu bahwa dalam ruangan itu hanya terdapat sebuah kasur tua yang digunakan untuk bersemedi, tetapi sekarang, ketika ia tiba di tempat itu, sesaat lamanya ia telah dibuat kesima, dalam ruangan itu, lantainya digelari permadani indah, sebuah tempat tidur baru diletakkan di situ sudut. Di atas pembaringan ada kasur lengkap dengan bantal gulingnya, serta bau harum yang semerbak. Di dekat pintu ada sebuah meja tulis besar, dua meja teh dan dua kursi besar. Di atas meja terdapat lengkap dengan perabot tulisnya serta beberapa jilid buku. Di atas meja teh, situ di antaranya ada tempat hiyo yang masih mengepulkan asap. Dari situ ternyata bahwa orang yang memasang hiyo itu mungkin belum lama berlalu. Dengan diliputi oleh teka teki, ho kye, dengan tindakan perlahan berjalan masuk ke dalam kamar, di atas meja tulis terdapat sepotong kertas yang ada tulisannya berbunyi sebagai berikut, sudah ku duga, longkun, sebutan wanita bagi kaum pria, pasti akan kembali, maka telah ku sediakan tempat tidur dan hiyo. Suhumu telah pulang kerah matulah karena lukanya. Sebelum menarik napas yang penghabisan dia telah meninggalkan pesan kepada ciat, sebutan diri sendiri bagi kaum wanita, jangan sekali-kali longkun sembarangan menempuh bahaya memasuki lembah kuikok sebelum berhasil dengan kepandayanmu sendiri, harus bisa menahan sabar. Tulisan ini terang ditujukan kepada ho kye, tetapi tidak disebutkan namanya, begitu juga penulisnya, maka ia juga tidak mengetahui siapa orangnya yang meninggalkan surat itu. Dengan badan bergemetaran dan air matulah bercucuran ho kye terus mengawasi surat itu. Akhirnya ia gelengkan kepala berulang-ulang sambil berkata sendiri, tidak ini tidak benar, goyapa lalu mendekati ketika melihat tulisan di atas kertas, ia lantas mengeram. Ini pasti adalah perbuatan bangsat, kita jangan pencaya saja ho kye berkata pula dengan suara sedih, go to aku, aku minta tolong kau menyelesaikan satu urusan, apakah kau terima adikku yang baik? Kau masih ada urusan apa? Apabila aku mampu mengerjakan, apa juga perintahmu aku lakukan? si tolong pelembungkan dada. Ho kye lantas membuka rantai kalungnya dan diserahkan kepada goyapa sembari berkata, aku minta tolong kau, tiga hari kemudian dengan membawa tanda ini kau mewakili aku untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang dari sembilan partai besar, kemudian ajak mereka langsung ke lembah kuiko, dan kau sendiri tanya goyapa heran. Aku sudah tidak sabaran dalam hal toan heng lo jin. Aku akan berangkat dengan segera ke lembah kuiko. Kalau orangnya masih ada aku akan menemui orang, tetapi kalau orangnya sudah binasa, aku akan menemukan bangkainya. Holowtue, kau jangan perbuat demikian. Biar bagaimana kita harus tunggu dulu tiga hari dengan orang banyak mudah untuk tertulun tangan kalau kau pergi seorang diri bukankah seperti mengantarkan jiwa dengan percuma? Bila pergi tidak bisa kembali, jiwaku ini memang dulu ditolong toan teng lo jin, sekalipun aku harus binasa di lembah kuiko, aku rela hitung-hitung membalas budinya dia seorang tua, sehabis berkata ia sudah lantas berlalu meninggalkan ruangan, goyapa cepat-cepat mengejar. Holowtue, tunggu sebentar, aku akan pergi bersama-sama dengan kau, serunya. Gau tahu kau, kalau kau anggap aku sebagui saudaramu, sukalah kau turut pesanku. Kau terus berdiam di sini jika dalam waktu tiga hari aku masih belum kembali, aku minta kau lantas pimpin para ketua dan sembilan partai besar pergi ke lembah kuiko untuk menuntut balas. Kalau kau tidak mau, itu berarti kau tidak pandang saudara denganku aku. Aku sebetulnya tidak tega melepaskankah seorang diri. Mati atau hidup, itulah susah ditakdirkan Tuhan. Gau to aku, kau adalah seorang laki-laki mengapa berlaku seperti orang perempuan goyapa membisu. Dengan sorot metel, terkhawatir ia mengawasi berlalunya Hokie. Hari sudah mulai malam, kabut tebal menutupi bukit Perkutnia yang menjulang tinggi di atas sawan. Lembah kuikok merupakan suatu lembah yang menyeramkan di kaki bukit tersebut. Di suatu tempat yang luasnya kira-kira beberapa pululi persegi, yang ditutupi oleh pohon-pohon rindang, disitulah ada markas besar perkumpulan hian kuikau banyak kamar-kamar dan ruang-rumah dibangun di sekitar lamping jurang yang sukar didatangi oleh sebarang orang. Hanya mulut lembah di bagian depan merupakan jalanan masuk dao keluar tempat tersebut. Terpisah sepuluh li dari tempat itu, hampir setiap jengkalnya didadakan pesawat-pesawat baik yang menggelap, maupun yang terang-terangan untuk memperkokoh penjagaan tempat tersebut. Sejak munculnya hian kuikau di rimba persilatan, sudah sepuluh tahun lebih lamanya tidak ada orang lagi yang berani secara sembarangan memasuki lembah kuikok, tetapi pada malam itu, sesosok bayangan manusia dengan cepat lari ke mulut lembah, bayangan itu adalah bayangan Hokie yang dengan bertangan kosong dan seorang diri pula telah menerjang lembah kuikok yang sangat menyeramkan ini. Kedukaan dan kegusaran telah membuat dia lupa, bahwa setiap jengkal tanah yang diinjak itu adalah tempat yang sangat berbahaya setiap saat bisa menjebloskan dirinya ke jurang neraka. Ketika tiba di dekat mulut Gowa, tiba-tiba ada dua laki-laki tinggi besar yang membawa golok telah mencegat dia sembari membentak. Siapa jangan bergerak. Hokie lantas melayang turun ke bawah sebatang pohon besar, setelah mengawasi kedua laki-laki itu sejenak, lalu berkata dengan suara dingin. Kalau kalian masih belum kepingin mampus, lekas memberi jalan untukku. Jangan mencari mati sendiri kedua laki-laki itu memandang Hokie sejenak, dalam hati merasa heran dengan care bagaimana anak muda ini bisa melalui segala rintangan dan tiba di mulut lembah dalam keadaan selamat. Satu di antara mereka lantas berkata sambil lintangkan goloknya, Bocah, tahukah tempat apa ini? Bagaimana bisa sembarangan masuk kuih okeh yang tidak ada artinya, toh bukan goa macan, apa yang dibuat heran? Dengan kekerasan kalian coba hendak merintangi kau. Apakah kalian hendak meniru itu? Contohnya beberapa orang yang sembunyi di tempat ruangan di bagian depan orang itu terkejut mendengar ucapan Hokie, ia buru-buru berkata kepada kawannya dengan suara rendah, Li Hyo Chu, lekas bunyikan kentonan bocah ini ada sedikit kepala batu siapanya. Nah Hokie bertindak lebih dulu, dengan kecepatan bagaikan kilat ia sudah berhasil menyekal sikut kedua orang itu. Kalau kalian masih menginginkan jiwa, jangan ribut-ribut demikian ia mengancam. Orang tadi wayahnya berubah seketika, ia coba melawan, golok di tangan kanannya, lantas dipakai untuk membabat. Orang yang dipargil Li Hyo Chu buru-buru mengambil alat tanda bahaya dari dalam sakunya. Hokie miringkan badannya untuk mengelakkan serangan golok orang itu, dengan sikutnya ia menumbuk, sedang tangan kirinya ia mengirim satu serangan dari jarak jauh kepada orang yang akan meniup alat tanda bahaya tadi. Serangan dilancarkan sekaligus terhadap dua lawannya ini, Hokie telah lakukan dengan kecepatan bagaikan kilat, hingga kedua orang itu tidak ampun lagi lantas rubuh di tanah. Setelah membereskan kedua perintang itu Hokie lantas melanjutkan perjalanannya. Ia yang memang dibesarkan di lembah Kui Ko, sudah tentu mengenal baik semua jalan di lembah tersebut, maka sebentar saja ia sudah memasuki ke bagian dalamnya. Cian Tok Jin Mo, kau cu dari Hian Kui Kau, tinggal di atas loteng yang paling belakang. Hokie tahu benar bahwa di situ siang malam ada terjaga keras oleh orang-orangnya Hian Kui Kau yang berkepandaian tinggi oleh karenanya agak kesukar untuk masuk. Satu-satunya jalan ialah dengan kekerasan. Saat itu ia sudah dekat benar-benar, dengan tekadnya yang bulat, lantas lompat naik ke atas loteng, terus menuju ke belakang lembah, tapi baru saja melesat ke atas, mendadak melihat bayangan putih, sekejap saja sudah menghilang keempat gelap di belakang lembah. Hokie terkejut, dalam hati menduga-duga, apa mungkin dia? Dengan tanpa banyak pikir, ia lantas mengejar. Bayangan putih itu setelah melalui dua payon rumah, mendadak lari menuju ke kanan, tidak terus ke bagian belakang. Hokie lantas berhenti diam-diam hatinya berpikir, dalam Hian Kui Kau ada terdapat banyak orang berkepandaian tinggi, mengapa ia bisa masuk secara leluasa apalagi dengan pakaian serba putih yang sangat menyolok demikian selagi masih berada dalam keraguan-raguan, tiba-tiba dengan suara tanda bahaya berulang-ulang, datangnya dari mulut lembah. Suara tanda bahaya itu telah menimbulkan panik, sebentar saja, beberapa rombongan orang pada lari menuju ke mulut lembah sambil membawa obor. Hokie menyesal tadi tidak menyingkirkan dua bangkainya penjaga pintu itu, mungkin dua bangkai itu diketahui oleh lain orang yang meronda, sehingga menimbulkan kegegeran ini. Dengan tiba-tiba sudah sebuah benda menyambar di depan mukanya. Hokie dengan cepat miringkan kepalanya dengan tangan kanan ia menyambar benda tersebut yang ternyata ada segumpal kertas. Ketika ia buka, di atas kertas itu ada terdapat tulisan yang berbunyi, ikut aku Hokie menduga bahwa itu ada perbuatannya si baju putih tadi, hingga diam-diam berpikir sambil menghela nafas, ah, Encilin, aku sudah tidak menghiraukan jiwaku sendiri masuk ke goa macan ini, mengapa kau juga menempuh bahaya ini? Ia coba mencari di mana adanya bayangan putih tadi, ternyata dia tengah berdiri di atas sebuah rumah yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Terhadap keadaan yang kalang kabut dari orang hian kuikau itu, ia agaknya tidak perdulikan sama sekali. Selagi Hokie hendak melesat ke sana, tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam yang melayang menghampiri bayangan putih itu. Hokie buru-buru sembunyi ke tempat gelap sambil siap-siap menghadapi segala kemungkinan, bayangan hitam itu ketika di depan bayangan putih itu lantas berdiri, ternyata ia ada seorang tua berewokan yang berpakaian imam. Kedengaran suaranya bayangan putih itu menegur lebih dulu, cek losu, ada urusan apa imam itu agaknya kenal betul dengan bayangan putih itu, ia menjawab sambil tertawa, Nona Jie, apakah kau tidak dengar suara tanda bahaya di mulut lembah? Selama 10 tahun lebih lamanya belum pernah ada seorang pun yang berani menginjak ke lembah kuikok setindak saja, tidak nyana di malam ini ada seorang goblok yang berani mati coba menyabut kumisnya macan. Ada kau hui tuntian cek losu yang menjaga di sini, siapa yang berani kemari untuk menghantarkan jiwa? Kejawabnya Nona Jie, adakah Nona Jie pernah melihat hal yang aneh? Tidak, kalau cek losu masih ada urusan, silahkan, baiklah, kalau begitu pintu akan menengok ke mulut lembah setelah itu lantas ia melesat dan menghilang ke tempat gelap. Hokie terperanjat, diam-diam mengagumi kepandainya si imam yang disebut hui tuntian cun itu, bayangan putih itu setelah imam tua itu pergi jauh, lantas gapaikan tangannya kepada Hokie Seraya berkata, Hosya Oh Hiap, mari ikut aku, Hokie saat itu sudah tahu bahwa bayangan putih itu bukan Lin Heng melainkan Jie Peng. Maka dalam hati merasat kurang senang. Dengan perlahan ia bangkit dan menjawab, aku si orang siho yang tidak berguna dulu pernah menerima budi atas pertolongan Nona, budi itu aku ukir selamanya dalam hatiku. Tapi malam ini kedatanganku kemari, satu sama lain berdiri sebagai musuh, harap Nona bertindak hati-hati Jie Peng mengelah nafas. Kau tidak perlu bicara terlalu banyak, kawan atau lawan, itu tergantung pada pikirannya orang sendiri. Apakah kedatanganmu ini bukannya hendak mencari beritanya atau anteng lojin? Di sini bukan tempat untuk bicara mari kau ikut aku Hokie tampak tertegun, mengapa kau tahu maksud kedatangan ku Jie Peng ketawa hambar, mendadak dongakan kepala. Semua perbuatanmu di mulut lembah sudah ku ketahui. Tidak lama lagi ada banyak orang-orang yang berkepandaian tinggi akan mengadakan pemeriksaan ramai di sini. Kalau kau ingin tahu sejelas-jelasnya perihal si orang tua, harapkah suka ikut aku, nanti aku beritahu penjelasannya Hokie bersangsi sejenak, kemudian lalu mengikuti di belakang Jie Peng yang lompat turun dari atas genteng. Jie Peng ajak Hokie melalui jalanan membelok ke kanan dan ke kiri, akhirnya sampai di bawah satu rumah. Hokie lantas hentikan kakinya dan bertanya, Nona Jie hendak bicara apa? Harap sekarang suka dijelaskan, aku masih ada urusan yang hendak dibereskan Jie Peng menyelingap ke pinggir tembok rumah. Ia berkata dengan suara perlahan, Apakah kau dapat lihat surat yang kutinggalkan untuk kau Hokie yang mendengar pertanyaan itu, sekujur badannya mengjigil? Apa? Surat itu ada tulisanmu demikian tanyanya. Jie Peng mengangguk, lalu menyahut dengan suara rendah, Aku tahu kau pasti akan datang ke lembah kuikok, maka aku sengaja mengatur itu segala perabotan dan meninggalkan surat, minta kau jangan menempuh bahaya, kenapa kau tidak dengar kata, dengan mendadak Hokie menyambar jalan darah Ciok Tihiat, Sinona lalu berkata dengan suara tidak senang, kiranya ini perbuatanmu. Sekarang aku hendak tanya, apa dia siorang tua benar sudah binasa Jie Peng tidak berkelit atau menyingkir? Ia membiarkan lengan kirinya diceka oleh Hokie, kemudian menjawab dengan suara perlahan, SSSTTT, jangan bicara terlalu keras, hati-hati nanti mengejutkan orang. Kalau sampai hal itu terjadi, kau nanti sukar meloloskan diri. Aku berani datang kemari, sudah tentu tidak takut mengagetkan orang-orangnya Hiankui kau. Harap kau suka jawab lekas, apakah Toan Teng Lojin sudah terjatuh ke dalam tangan kalian? berkata Hokie Gusar dengan terus terang, Toan Teng Lojin memang benar sudah terjatuh ke dalam tangannya orang-orang Hiankui kau. Aku justru mendapat pesan orang tua itu, baru pergi ke lembah patah hati dan meninggalkan surat itu sekarang dia ada di mana. Benarkah sudah teraniaya oleh orang-orangmu? Dia siorang tua telah diketemukan orang-orang kuat dari Hiankui kau, setelah dikepung oleh beberapa puluh orang, akhirnya karena kakinya tidak bisa bergerak dengan leluasa, maka lantas tertangkap dan dibawa ke lembah kui kau, setiap hari dia disiksa untuk diminta keterangannya tentang kitab Hiankui pip-kip jelit ke ii yang entah disembunyikan di mana. Sampai hari ini, badannya sudah penuh bekas tanda siksaan, jiwanya mungkin cuma tinggal beberapa hari saja, kalau begitu, dia siorang tua masih belum binasa, ai. Siksaan demikian, meski tidak binasa, juga berarti tidak jauh dari saat kematiannya, ngaco, dia toh belum binasa, mengapa kau tinggalkan surat yang bunyinya tidak keruan itu serta menaruh segala meja sembahyang? Apakah sengaja hendak memancing aku sehabis berkata, ia menekan lebih keras. Jiye pengkeluarkan seruan tertahan, keringat dingin mengucur drasi jidatnya. Tapi ia menahan rasa sakitnya, sambil ketawa getir ia menjawab. Kau jangan salahkan aku membohongi kau, itu semua meja sembahyang dan tulisan, adalah toan teng lojin sendiri yang menyuruh aku berbuat demikian, aku cuma menurut perintahnya saja, HMM. Kau masih mau menyangkal, siapa orangnya yang sebelum mati menyuruh orang lain menyediakan meja sembahyang ini karena kau tidak mengerti maksud seorang tua itu. Dia tahu kalau diberitahukan hal yang sebenarnya kepadamu, kau pasti akan menempuh bahaya datang ke lembah kuwi kok untuk menolong dirinya. Biar bagaimana dalam dirinya sudah terkena racun, dia sudah tahu pasti kalau dirinya akan binasa, maka dia pikir supaya kau tidak lantas bertindak, sebaliknya bertekun melatih ilmu-ilmumu dulu, untuk menuntut balas kak, bicara sampai di situ ia mendadak berhenti, dengan meter layu ia memandang Hokie, kemudian tundukkan kepalanya. Hokie hatinya sangat pilu, ia melepaskan tangannya Jiepeng, kemudian berkata sambil mengucurkan air meter, maksudnya orang tua itu memang baik, tapi aku setelah mengetahui keadaan sebenarnya, sekalipun harus korbankan jiwaku, aku juga tidak bisa tinggal peluk tangan maka ketika aku melihat kau masuk ke lembah, lantas sengaja pancing kau kemari. Sekarang kepandayanmu belum cukup sempurna, sudah berani menempuh bahaya, barangkali bukan saja tidak berhasil menolong diri siorang tua, sebaliknya kau sendiri yang mendapat celaka. Kalau kau mau turut perkataannya orang tua itu, kau harus segera berlalu dari sini, pulang untuk mempertinggi pelajaran ilmu silatmu dulu baru nanti balik lagi. Hokie tiba-tiba delikan matanya dan memotong, aku telah menerima budinya begitu besar, lagi pula ia mempunyai permusuhan demikian dalam dengan hian kui kau. Biar bagaimana, aku tidak mau bikin habis begitu saja. Nona Jie, kau adalah orang hian kui kau, dengan menempuh bahaya besar kau telah memberitahukan semua hal ini kepadaku, ini akan aku ingat baik-baik untuk selama-lamanya, pasti ada satu hari aku nanti akan membalas budemu yang besar ini. Sehabis berkata, ia lantas hendak berlalu Jie pengagaknya sudah tidak dapat menguasai dirinya sendiri, Deng Sen cepat menarik tangannya Hokie dan berkata dengan suara rendah, Hosiao Hiap, kau hendak kemana aku Hokie sekalipun harus mengucurkan darah di lembah Kui Kok ini, juga harus menolong Toan Teng Lojin supaya aku bisa membawa pulang ke lembah patah hati, tapi dengan kaso-raat diri, sekalipun mempunyai kepandayan luar biasa. Juga masih sulit, aku sudah mengambil keputusan tetap, Nona mencegah juga sudah tidak ada gunanya Jie peng menghela nafas, Akhirnya ia berkata, Ai, kau tidak mau dengar kata, terpaksa aku mengiringi kehendakmu, mari ikutlah aku ia lalu ajak Hokie naik ke atas genteng lagi, kemudian menunjuk ke sebuah rumah batu sebelah kiri sembari berkata dengan suara perlahan, di sana adalah rumah penjara, akar tidak bisa mengawani kau, pergilah sendiri. Harap berlaku hati-hati. Hokie lantas angkat tangan memberi hormat seraya berkata, terima kasih atas petunjuk Nona, budi kebaikanmu ini kelak aku pasti membalas, Jie pring menjawab sambil tertawa getir, aku justru tidak mengharap pembalasanmu. Malam ini kedatanganmu sudah diketahui orang, penjagaan di dalam lembah pasti diperkeras, kuasa rumah penjara itu, pun tui hiu bopin, kepandayanya cuma di bawah kau cu seorang saja, hosya oh hiap, kalau kau bisa maju, kau boleh maju, tapi seandai tidak bisa, lebih baik kau bersabar, tunggu lain kesempatan lagi. Hokie ketika mendengar disebutnya nama bopin, sakit hatinya mendadak berkobar, maka lantas menjawab degan ketus, kekuatannya bopin, sudah pelama aku. Pernah menghadapi, Nona boleh tak usah khawatir. Jiepeng tercengang, selagi hendak menanyakan maksud arti perkataan itu. Hokie sudah pergi jauh, saat itu hati Hokie sangat gelalisah memikirkan nasib Toan Teng Lojin, di samping itu ia juga ingat sakit ayahnya, maka sambil kertak gigi ia menuju ke rumah penjara. Rumah penjara itu mempunyai banyak kamar tahanan, dibangun di sepanjang lamping jurang dengan batu yang amat kokoh kuat. Hokie tidak tahu Toan Teng Lojin disekap di kamar mana, terpaksa mencari di setiap lubang anginnya. Dalam kamar itu ternyata sangat gelap, cuma diterangi oleh lampu kecil. Hokie melongok ke belakang lubang, tetapi tidak menemukan di mana adanya orang tua itu, sebaliknya menyaksikan suatu pemandangan yang mengerikan orang-orang yang disekap dan disika dalam kamar tahanan terdiri dari banyak macam. Tua muda laki-laki dan perempuan semuanya ditelanjangi, badannya dirangket dan dibakar dengan besi panas, sehingga badan mereka pada melepuh tidak keruan rupanya. Hampir semua kamar Hokie sudah longok, tapi tidak menemukan Toan Teng Lojin hingga ia hampir menduga Jiepeng telah menipu dirinya. Selagi hendak berlalu, tiba-tiba ia dagar suara orang berkata, kau cuma sih memandangkah seorang yang mempunyai kepandayan tinggi dalam rimba persilatan maka sampai sekarang masih menahan jiwaku, aku nasihati kau, sebaiknya kau berikan saja barang itu. Kalau tidak jangan sesalkan aku seorang Shibo berlaku ganas. Kalau terpaksa aku nanti akan menggunakan siksaan yang dinamakan Pektok Kong Sim, suruh kau merasakan kesengsaraan yang sangat hebat Hokie terperanjat, ia tahu bahwa suara itu datangnya dari kamar paling belakang, maka dengan cepat gerakan badannya mengintip dari lubang angin. Kamar itu penerangannya lebih terang daripada kamar-kamar lainnya, tapi lubangnya sangat kecil. Hokie tahu bahwa Bobin bukan orang sembarangan, maka ia sangat hati-hati sekali sampai tidak berani bernapas. Lebih dulu ia pusatkan semua kekuatannya, kemudian dengan ilmu cecak merayap di dinding, perlahan-perlahan ia mendekati lubang angin. Ia bertindak sangat waspada. Ia tahu bahwa Toan Teng Lojin tertawan dalam kamar itu, jika ia tidak hati-hati, bukan saja tidak akan dapat menolong keluar orang tua itu bahkan bisa mencelakakan dirinya. Ia cuma bersendirian dalam sarang hian kuikau. Untuk dapat menolong keluar seorang yang sudah tidak bisa bergerak dari tempat yang terjaga kuat oleh orang-orang pandai, sesungguhnya bukan suatu perbuatan mudah. Tapi, ia harus dapat melaksanakan itu, sekalipun harus mengorbankan jiwanya, ia juga akan membawa keluar diri Toan Teng Lojin. Karena tekadnya yang bulat, ia sedikit pun tidak merasa takut, setapak demi setapak ia mendekati lubang. Mendadak, ia dengar suaranya orang tertawa dingin, lantas disusul dengan suara jeritan. Hokie hatinya berdebar keras, cepat-cepat melongok ke dalam. Kamar itu ternyata cuma kira-kira satu tumbak persegi luasnya, adi enam-delapan orang laki-laki sedang mengerhubungi dua orang laki-laki tua, satu di antaranya, rambut jenggot dan alisnya putih, di punggungnya ada menggemblok sebilah golok emas, orang tua itu adalah pun Lui Hin Bopin, musuh nasar yang membunuh mati ayahnya. Orang tua lainnya, berusia kira-kira lima puluh tahun lebih, matanya seperti matah, tikus, kepalanya kecil, mukanya tirus, di pundak kirinya ada tali panjang yang mengeluarkan sinar berkara depan. Di depan mereka kira-kira tiga kaki jaraknya, ada sebuah kuali besar, yang di bawahnya ada api yang morong. Dalam kuali terdapat sedikit air mendidih yang mengeluarkan bawah mis, di tengah-tengah air mendidih itu duduk seorang tua berbadan kurus dan berambut putih seperti perak. Orang tua itu duduk bersila, badannya telanjang, rambutnya yang putih terurai menutupi wajahnya, sehingga orang tidak bisa melihat dengan tegas. Ia agaknya sedang menahan siksaan dari panasnya air mendidih itu, sedang sekujur badannya mengucur darah dan nanah. Hati Hokiai berdebar keras. Apakah orang tua itu toanteng lojin ia sendiri tidak berani memastikan? Karena orang tua itu telah menolong jiwanya, memberi pelajaran ilmu silat padanya, serta sudah pernah tinggal bersama-sama dalam satu gua sebulan lamanya, tapi kalau itu ia cuma tahu orang tua itu dengan dandanannya yang istimewa serta wajahnya tertutup oleh kedok putih, sehingga tidak mengenali wajah aslinya. Meski api marong dan air mendidih, tapi orang tua itu tetap duduk tanpa bersuara atau melawan. Lewat sejenak, tiba-tiba terdengar suara siorang tua yang membawa tali panjang, gotong tiung, tua bangka ini daagan mengandalkan kekuatan ilmunya, hingga dapat menahan siksaan ini. Perlu apa kita membuang-buang banyak uaku? Lebih baik kita segera menggunakan siksaanku yang paling sempurna pektuk kengsim. Bikin rusak dulu isi perutnya, aku kepingin tahu apa dia masih dapat bertahan sebaiknya. Memang begitu, cuma Tio Losu boleh kira sendiri, karena perintah kau cu supaya jiwanya jangan sampai binasa, jawab Bopin sambil langgukan kepala. Orang betio itu menyahut, biarlah lalu mengeluarkan kotak kecil. Hokie memandang tanpa berkedip. Ia lihat orang sitio itu ulapkan tangannya, memerintahkan orang yang mengerumuni itu mengecilkan api. Dengan tangan meraba-raba kotak kecil itu ia maju dua langkah, dan membuka kotak dengan hati-hati sekali. Apalah yang terdapat dalam kotak itu? Ternyata terdapat binatang kehuang yang jumlahnya banyak sekali. Tapi heran meski tutup kotak sudah terbuka, kelabang itu tidak ada yang keluar. Sambil mengajukan kehuang dalam kotak itu, si orang sitio berkata kepada orang tua dalam kuali sambil ketawa dingin, Sahabat, kalau kau masih tidak mau mengaku, jangan sesalkan aku si orang sitio nanti akan menggunakan siksaan ini. Orang tua dalam kuali itu mendadak dongakan kepalanya dan menjawab dengan suara dingin, Tiogo, kau sudah banyak melakukan kejahatan, nanti ada suatu hari, kau pasti akan mendapat pembalasan Hokie pasang metu betul ketika orang itu mendongakan kepalanya. Dari sorot matanya Hokie dapat memastikan bahwa orang tua itu adalah Toan Teng Lojin. Dalam kagetnya, ia hampir saja menjerit. Ia tidak tahan menyaksikan keadaan si orang tua yang menggenaskan itu, ia sudah hendak berlaku dekat. Mendadak ia dengar seorang sitio itu berkata pula, Tua bangka, dagingmu sudah hancur diseduh, sekalipun kau masih bertahan, tapi apa gunanya? Sekarang kalau kau akan ku siksa lagi dengan pek tu kong sim ini, isi perutmu akan berubah menjadi darah semuanya. Maka saat itu, jiwamu juga tidak dapat dipertahankan lagi, maka apa perlunya kau kukui pip-kip itu? Lebih baik kau serahkan kepada kau, cobarangkali masih bisa mengampuni jiwamu orang tua. Dalam kuali itu tertawa hambar, nasibku memang jelek, selama hidupku, aku belum pernah memikirkan tentang matiku. Kalian mempunyai alat siksaan apa saja, boleh keluarkan semua tapi kalau menghendaki pip-kip, jangan harap kalau kau memangnya mau mencoba, jangan sesalkan aku berlaku ganas. Jawab Tiogo sambil tertawa dingin, lalu mengambil sumpit, ia menjerit dua ekor kebuang dimasukkan ke dalam telinganya Toan Penglojin. Sebentar kemudian badannya Toan Penglojin kelihatan menggigil, wajahnya mengerut, agaknya sedang menderita hebat. Di lain pihak, Tiogo sudah memerintahkan orang-orang yang membesarkan apinya, sehingga air di dalam kuali mendidih lagi. Sambil ketawa bangga Tiogo berkata, Hei, kau mengaku saja. Aku cuma menggunakan dua ekor kelabang, ternyata kau sudah tidak tahan. Kalau aku menggunakan semuanya, kau pasti tidak akan sanggup menerima penderitaan ini, Toan Penglojin bungkam sambil kertap gigi, badannya menggigil semakin hebat, keringatnya mengucur dengan deras. Sebentar-sebentar kedengaran suara keluhannya kemudian perkataannya dengan tidak lampias, Tiogo, kau, terlalu, buas bopin lantas menyelak. Kita ada menghargaikan sebagai orang dari tingkatan tua, maka kita hanya menggunakan dua ekor kebuang saja. Kalau kau masih tetap tidak mau menyerah, jangan susalkan. Tiogo kembali unjukkan ketawanya yang menyeramkan, mendadak ia maju selangkah, kembali ia membuka kotaknya. Hokie yang berada di luar sudah tidak dapat menahan sabarnya lagi, sayang ia tidak mengetahui di mana adanya pintu kamar tersebut, lagi pula lubang angin itu amat kecil sehingga tidak dapat memasuki oleh badannya. Dalam gusarnya ia sudah tidak perdulikan jiwanya sendiri lagi, dengan sekuat tenaga ia menggempur lubang kamar tersebut. Gempurannya telah berhasil, dinding lubang telah hancur berantakan sehingga ia bisa segera melesat masuk melalui lubang besar akibat gempuran tadi, orang-orang di dalam kamar telah dikejutkan oleh suara gempuran keras. Bupin segera memutar tubuh sambil membetatak, siapa sambil mencabut gelok di punggungnya.